Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jika kematra utara saat itu makin menuju ke Iain dan Al-Kanisi Banda Aceh untuk fakultas syariah dan syariah ini membolehkan kepadang kematra barat di sekolah kota syariah. Selanjutnya pada tahap kedua, kajian kajian ilmu agama diperbuat dengan kecilan mandatil yang diperbuat. Teriring dengan perkembangan zaman, kajian iklan tradisional di Iain tidak bisa bertahan dari perubahan-perubahan yang berlangsung begitu sangat cepat. Iain itu harus memperbuat kecilan kajiannya, mulai lagi dan Iain itu dibuka program sebuah kitabrik seperti Matematika, Biologi, dan Bahasa Inggris di Fakultas Terbias. Pada saat yang lama, di Fakultas Dakwa Ilmu-Ilmu Komunikasi yang selama ini dianggap berbagi ilmu-ilmu bahkan sekeluar mulai dipelajari. Iainnya memperkoko kompetensi lulusan dakwa dalam berkomunikasi atau berdakwa di tengah-tengah pabrik. Demikian juga di Fakultas DAK, Ilmu-Ilmu Komunikasi yang biasanya dipelajari di Fakultas Sesungguh Umum, sebut saja hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, hukum adat juga dipelajari. Sebelumnya kedua ini yang oleh Al-Mingkabdua disebut sebagai era fitri al-Islami atau pemilu Islam telah memberikan kesadaran awal bahwa kajian-kajian agama itu membutuhkan semua lain. Namun pada saat ini belum ada pemikiran sama sekali untuk melakukan integrasi secara lebih luas dan secara lebih serius dan mendalam. Selanjutnya pada selama ketiga munculah apa yang disebut dengan era dirasa Islamia yang sering dikerjemahkan dengan studi Islam atau Islamic studies. Berbeda dengan dua era dunia, ulum al-Ginia dan al-Biksi al-Islami, pada era dirasa Islamia kebutuhan ilmu-ilmu umum. Sebut saja ilmu-ilmu komunikis dan ilmu-ilmu kemudian lebih jelas dan serang. Satu, integrasi transdisciplinar. Bentuk konsep integrasi keilmuan, kuit sumut bentuknya yang paling dasar baru ditemukan di dalam karya Prof. Dr. Nur Al-Fadir Lutih, MA yang berjudul Reconstruksi Pendidikan Sini Islam. Memperi masalah kelebihan di Minku. Buku ini menjadi buku pertama yang berbicara integrasi ilmu di Minku Medan. Buku pertama, buku tersebut terdiri dari tiga bagian dengan 20 bab, dengan 22 bab. Bagian pertama dengan tema menuju ke Buku Matra Utara, bagian kedua al-Baku Studi Islam Indonesia, dan bagian ketiga agama dan karakter bangsa yang bergul. Artikel-artikel yang dibagi ke dalam 22 bab tersebut memiliki artik penting, karena ditulis oleh seorang guru besar yang sangat concern dalam pendidikan kebikiran dan teman-teman pada dunia. Di samping itu, beberapa ceramah Prof. Dr. Nur Al-Fadir Lutih, MA yang bergul. Pergian integrasi transdisi planer bagi Muin Sur sesungguhnya adalah karsen dari perjalanan panjang Iain Sur sejak awal berdirinya sampai akhirnya beralih menjadi Muin Sur. Masih menurut Prof. Fadir, integrasi lain yang tidak kalah kesempatan adalah cara berbagai pola penalaran yang berkembang di kalangan sumber setelah. Yaitu penalaran Bayani, penalaran Burhani, dan penalaran Irvani. Yang pertama, penalaran Bayani. Muinnya diperpegangi kalangan Viki dan penalaran Burhani banyak digunakan oleh para filosof dan ilmuwan. Sedangkan pola terakhir, Irvani latihnya diutamakan para pengamal kasabu. Pemunuhan perspektif transdisi planer didasarkan pada kegagalan keilmuan yang mengenal bahkan menjadi untuk memencangkan persoalan yang sangat kompleks. Transdisi planeritas biasanya dipanggil sebagai suatu strategi penelitian yang melintasi banyak hafal batas disiplin keilmuan untuk mencintakan pendekatan yang politik. Selanjutnya, dua, objek akademik dan integrasi transdisiplinan. Dua, objek akademik dan integrasi transdisiplinan. Sejarah perjalanan desain keilmuan Winsu Medan juga tidak dapat dilepas dari keberadaan objek akademik Winsu yang telah dibentuk sebagai bagian dari kemanitiaan proses transformasi Winsu menjadi Winsu. Kogja inilah pada akhirnya berhasil menerbitkan satu naskah buku yang berjudul penerapan transdisipliner di Wins Sumatera Utara. Naskah akademik yang mesebel 340 halaman itu terdiri dari pendahuluan. Selanjutnya, bagian pertama membahas filsafat pengetahuan integratif di dunia barat dan Islam. Bagian kedua tentang paradigma pengetahuan integratif di Wins Sumatera Utara. Bagian pendekatan transdisipliner perspektif politik di Winsu. Bagian keempat, metodologi penelitian transdisipliner. Bagian kelima tentang perikulum pendidikan holistik. Bagian keenam, pembelajaran holistik transdisipliner. Dan bagian tujuh tentang pengapian masyarakat. Di dalam resika akademik di atas, Kogja dalam hal ini, Parulutan telah mengembangkan dengan semangkuan istitiannya sendiri tentang api maksud dengan integrasi ilmu transdisipliner. Belakangan, perlulutan seringan sebagai editor sekaligus penelitian penerima tiga buku sekaligus yaitu Kedekatan dan Metodologi Penelitian Berbasis Paradigma Wahda Al-Bulum Perspektif Transdisipliner. Berikut adalah buku yang berjudul Rancang Pengunjung Penelitian Berbasis Paradigma Wahda Al-Bulum Bukuin Sumatera Utara. Dalam pandangan penulis, ketiga buku di atas adalah pengembangan dari buku kogja akademik yang telah digerbitkan sebelumnya. Bedanya adalah pada tiga terakhir. Setelah disertakan Paradigma Wahda Al-Bulum, membaca buku tersebut kita akan kehilangan jejak tentang Wahda Al-Bulum. Wajar saja jika muncul pertanyaan siapa sesungguhnya yang menawarkan pesan menemukan Paradigma Wahda Al-Bulum di UIN Sumatera Utara. Apakah Wahda Al-Bulum adalah gagasan syahirin harah yang kemudian dibawa ke kogja senat akademik Winsu untuk didiskusikan lebih lanjut atau yukur Wahda Al-Bulum adalah tawaran pemikiran perlulutan. Terlepas dari itu, ada detatan menarik dari parlamatan sebagai berikut. Pada awalnya, konsep integrasi pengetahuan yang ditumbangkan di UIN Sumatera Utara berdasarkan pada pendekatan transdisciplinar atau transdisciplinary approach belakangan karena dipandang kurang menyentuh aspek keislaman, lalu muncul gagasan untuk membangun paradigma yang berdasarkan taurid yang digali dari Nas al-Tuhan dan hadir serta peta pemikiran ulama dan filsuf muslim terdahulu. Lalu, sebutan Wahda Al-Bulum atau The Unity of College Kesatuan Pengadahuan mulai dipopularkan. Tiga, pusat studi transdisciplinar dan pusat studi Wahda Al-Bulum. Sejak pengetahuan desain keilmuan WIN SU yaitu integrasi transdisciplinar pada masa Prof. Saidu Rahman menjadi rektor telah diluntuk pusat kajian transdisciplinar yang diketuai oleh Dr. Perluwutan Jedaigar MA. Pusat studi ini dibentuk dengan tugas melakukan kajian-kajian transdisciplinar baik pada tataran teorik ataupun pada sisi implementasinya. Di dalamnya terlibat banyak proses WIN SU yang kailan dan seahliannya beragam. Pusat di trans dibentuk berdasarkan hasil rapat pimpinan WIN SU pada tanggal 15 Februari 2018. Setelah terbentuk kapan pusat studi ini, maka pada tanggal 24 Februari 2018 dilaksanakan pengumpuhan pusat studi transdisciplinar di LG Hotel yang diikuti dengan diskusi transdisciplinar sebagai desain keilmuan WIN SU medan. Ada yang menarik dari pusat studi ini, bagaimana dijelaskan bahwa filosofis pusat trans yaitu jika perburuan tinggi dibaraskan sebagai tubuh manusia maka serana dan praserana adalah anggota tubuh bagian luar fakultas, program studi dan unit-unit lainnya adalah organ tubuh di bagian dalam. Dan ilmu pengatauan adalah darah yang mengalir ke seluruh anggota dan organ tubuh. Ada pun prinsip kerja lapus di trans dalam menggali dan mempelajari ilmu pengatauan yaitu Secara Syahrin Harap menjelaskan persoalan di Ketomi, sebagaimana yang telah menulis sebut pada pakot problem ilmu pengetahuan. Ambil Sumakwaktar menyatakan, problem keilmuan yang dihadapi dunia Islam yang khususnya pendidikan Islam adalah masalah di Ketomi antara ilmu agama dan keilmu sekuler. Jadi tidak mengalahkan hal ini. Syahrin Harap melihat lebih jauh persoalan di Ketomi. Dikotomi bukan hanya pada aras teoritik, tapi juga praktik. Oleh karena itulah, ia menegaskan lima bentuk di Ketomi yang sesungguhnya akan diantisipasi untuk tidak mengatakan akan diatas oleh wadah terbulun, yaitu Dikotomi yang vertical atau saat ilmu terpisah dari Tuhan. Dikotomi horizontal atau ilmu agama berjalan sendiri tanpa ada interkoneksi istilah wujudnya. Dikotomi aktualitas jarak antara ilmu dengan pengamalan dalam istilah lain, ilmu untuk ilmu. Dikotomi intrapersonal. Para penerakan ilmu tidak lagi menjadari keterlihatan dunia dengan dasarnya dalam penembangun ilmu pengetahuan. Baik, bisa saya sampaikan. Selanjutnya, sesi tanya-jawab yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengenang-pengenang, nama saya Jackie Rayyan Sregar, di M23024153. Saya ingin bertanya kepada kelompok orang ini. Kan ini, wadah telur lombang. Kalau, bagaimana proses integrasi transdisipliner dalam memperkaya pemahaman tentang kesatuan-pesatuan pengetahuan antara sains, agama, dan filsafat? Jadi, proses integrasi transdisipliner antara sains, agama, dan teknologi ke dalam konsep bertergulung atau kesatuan ilmu merujuk pada upaya menyatukan berbagai disiplin ilmu dalam gerakai yang lebih holistik berdasarkan prinsip bahwa segala bentuk pengetahuan berasal dari satu jumlah yang sama. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi pemisahan antara lingkungan agama, sains, dan teknologi yang seringkan dilihat sebagai bidang yang terpisah. Bekosalah beberapa langkah dalam orasi ini. Satu, pemahaman dasar wajah beruntung. Dua, pendekatan transdisipliner. Tiga, menjembatani pemisahan ilmu, agama, dan sains. Dan empat, para teknologi dalam meningkatkan asis dan pemahaman. Lima, mengembangkan kurikulum pendidikan integratif. Jadi, proses integrasi transdisiplin dan antara asis agama teknologi dalam moda terulung adalah upaya untuk menggabungkan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin ilmu ke dalam suatu kesatuan yang lebih besar. Dengan pendekatan yang holistik dan saling menghormati perang masing-masing disiplin, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan pencipsaannya, serta mendorong kemajuan teknologi yang tetap berpijak pada nilai-nilai spiritual dan moral. Bagaimana, Jackie? Ya, aman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.